oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai dimanapun anda berada kembali lagi dengan Fajaran SPB di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana cara membuat bonsai murbe meliuk-liuk terpelintir, nah disini kita akan terapkan teknik-teknik khusus di batang ukuran kecil maupun besar untuk batang yang kecil seperti ini biasanya saya terapkan teknik sayat pelintir dan tekuk, nah caranya seperti ini mas bro, yang pertama jadi kita lakukan sayatan sampai tembus separuh batang separuh tulang batang tersayat mas bro nah oke setelah seperti ini selanjutnya kita balut dengan plastik ini balutnya tidak boleh longgar harus kewenceng jadi metode ini non kawat ya mas bro tidak menggunakan peralatan kawat oke lalu kita pelintir mas bro jadi searah dengan putaran plastik tadi selamat menikmati selamat menikmati kepada kalian oke mas bro ini tinggal kita ikat aja sedikit penjelasan mengapa disini saya menggunakan teknik balut plastik juga sehatan tujuannya agar batang ini mudah kaku mas bro cepat kaku sehingga untuk mendapatkan batang murbe yang meliuk itu sangat cepat nah untuk tahap awal kira-kira segini dulu mas bro nanti kalau misalkan kita ingin lebih rapat lagi kita lakukan tahap kedua caranya yang sama selanjutnya disini kita akan melihat bagaimana cara pelintir batang murbe yang ukuran besar seperti ini mas bro oke jadi yang pertama kita buka alurnya terlebih dahulu kita kelupas kulitnya terlebih dahulu mas bro karena kita akan terapkan teknik pahat alur mas bro jadi kita lakukan pengelupasan kulit seperti ini tujuannya biar nanti lukanya itu rapi mas bro selanjutnya kita pahat mas bro 오른 itu selamat menikmati oke sahabat bonsai jadi kurang lebihnya seperti ini dulu dan ini tidak bisa kita langsung melakukan pelintir maupun tekuk jadi kita harus menunggu kambiumnya pulih dulu mas bro kita biarkan beberapa hari nah agar kambiumnya ini cepat pulih disini tekniknya masih sama kita lakukan teknik balut plastik mas bro jadi untuk batang yang lebih besar seperti ini memang harus ada tahapan-tahapan khusus mas bro, tidak bisa langsung karena murpe sangat rawan dengan pembusukan batang jadi daripada sia-sia kita lakukan tahap demi tahap oke mas bro oke sahabat bonsai mungkin sekian dari Fahad Channel SPB semoga video kali ini bisa bermanfaat akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh abone salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh JAjawo med크 Terima kasih.